Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Hadi Iya dapat kiriman ya krok bits black Mini wah pakai baterai ya bisa ya for CR30 pakai adaptor Oke ini rusaknya itu sepilih tapi susah gimana itu rusaknya sepilih tapi susah nah ini seperti ini saat colok bisa masuk ya yang sini nggak bisa masuk karena at apa namanya di dalamnya ini kemasukan ujungnya ini atau tipnya ujung ceknya ini ya ke pemiliknya udah coba apa namanya mengeluarkan itu kesulitan ya udah coba dicongkar coba dibongkar itu kesulitan Oke ya nih coba saya buka ya kita lihat seperti apa model ceknya nah kalau memang sulit ya kita harus ganti baru ya solusi paling gampang adalah seperti itu ya memang susah ya mending eh diganti baru aja Oh pakai baterai ini ya dua buah baterai ya 4 jam oke bongkar dulu ya kita bongkar terus kita lihat seperti apa dalamnya ya model ceknya seperti apa itu yang nggak usah bingung nggak usah apa pusing kalau menemui seperti ini usah apa namanya bagian ceknya apalagi seperti ini ya modelnya tertutup ini ya susah ya kita harus bongkar ini ya bongkar bagian dan dalamnya yang mana tadi yang ini ya yang bermasalah ya nah coba ini saya lihat dulu ya modelnya juga anu ya apa namanya modelnya ya susah juga ya solusi memang ini harus diganti ya nanti dengan baru ya bagian dalamnya saya lihat tuh dia udah bingkok juga ya ini yang normal seperti ini ya dia udah bingkok ya ke dalamnya karena dicongkal-congkal ya solusi memang kita harus bongkar ya ganti baru kita lihat dulu ya tentunya harus mencarikan ya Oh ini ini panjang ya ya agak susah juga ya Oke ini akan saya coba buka dua aja ya kita coba bongkar dulu bisa atau tidak ini betul-betulnya sebelah sini ya ini agak susah ya karena apa dia double layer double layer seperti ini kalau disedot biasanya susahnya minta ampun kita harus tetap ya bongkar ya cari yang gampang dulu ya yang bisa kita sedot kita sedot dulu biasanya yang susah disedot itu bagian yang ada groundnya bagian yang depannya ya oke oke masih susah kah ini kenapa ya ya selamat menikmati memang susah ya double layer double layer memang susah untuk kita buka terima kasih saya akan coba pakai wik ya dan bisa lantan-lantan fluk sama wik tersebut ya lantan-lantan fluk dan wik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya sudah berhasil saya buka jadi metodenya seperti itu ya kalau apa namanya kesulitan kalian pakai di setot tidak bisa ya coba dengan bantuan ini ya wik dan fluk ya sedikit kalian pakai fluk nah ini selanjutnya kita harus mengeluarkan ini tekniknya gimana ini karena belum pernah ya saya menemui model seperti ini harus bukankah seperti apa dalamnya ya kalau memang terpaksanya tidak bisa terpaksanya harus ganti ya kita ganti ya tapi yang jadi masa ada ininya kelihatannya panjang banget ya kecil panjang ya ini akan saya coba berbaik itu oleh Pak Erdo ya oleh Pak Erdo ini bongkaknya seperti apa oke kita congkel aja ya ternyata kita congkel aja oke berhasil ya nah ini tinggal kita dorong kita dorong ya ini tuh seperti ini yang kut disini kita dorong disini hop nah udah bisa yang jadi masalah ada ininya rusak kita coba perbaiki kita tarik dulu nah ini ya pingkok seperti ini ya jadi saran saya kalau kalian punya kasus seperti ini satu jangan dipaksakan congkel-congkel dan sebagainya usahakan kalian buka dulu bongkar dulu nah seperti ini ya jadi tidak fatal seperti ini ya kita harus rekonstruksi dulu jacknya ya wah agak alat juga ya kualitas bagus ini ya saya akan perbaiki dulu selamat menikmati 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 ya kita harus nyanjatel ya kualitasnya bagus ya keras nah mantap ini keras hai oke 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 jangan sampai nyangkut ya ya sudah sip ya gampang ya seperti yang saya bilang rusaknya sebele tapi susah ya gampang-gampang susah saya punya kasus seperti ini lihat dulu mode jacknya seperti apa jangan langsung kalian congkak-congkel ya kenapa saya bilang ini juga kasusnya masuk ke sini nggak lengket oke saya percintaan sekali ya aduh lengket bagian luarnya aja sih enak 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 hai 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 oke ya sudah ya ini tinggal masang lagi aja ya ini ya oke ya kita coba beberapa kali dulu wah ini Oh ini nantikan kita anu ya ke solder yang belum disolder ke solder oke ya oke nah sekarang kita akan pasang lagi oke sebelum pasang saya akan perhatikan jalurnya dulu ya pastikan atas bawah tersambung terkadang kalau double layer gini kita apa namanya atas bawah itu kalau kita lepas kita lepasnya terlalu ekstrim itu biasanya dia akan jadi putus jalurnya ya pas bawah ya kalian harus cek ulang oke jalur nggak ada yang putus kita pasang ulang kita pasang lagi Oh ini kok ya Oke harus kan taruh urus sebelum kita solder kita coba lagi ya memastikan ya bahwa lancar ya lancar ya udah beda ya tidak seperti apa namanya awal ya oke ya kita pasang lagi ya memang resiko ya seharusnya jangan dicongkal-congkal seperti ini tuh jangan dicongkal-congkal ya kalian buka dulu lihat dulu bagian dalamnya kalau tertutup seperti ini ya coba dibuka dulu ya coba kalian buka dulu Hai terus dicek ya bisa dibuka ya dibongkar dulu ya kalau dicongkal-congkal nanti resikonya seperti tadi tadi bingkok ya pinnya itu bingkok walaupun ini bisa diperbaiki tapi tidak se-sempurna seperti awal tapi bisa dipakai kalau diganti ya agak susah juga ya nyari yang sama karena ini agak panjang ujungnya atau apalagi yang bisa masuk sini ya kaki-kakinya saya rasa standar kaki-kakinya cuma ya ukurannya aja itu aja sih ya menurut saya yang jadi apa nanti permasalahan ya gampang ya saya tinggal pasang lagi aja harus saya pasang dulu ringnya ada dua ya depan-belakang mungkin ya ya akan saya pasang depan-belakang seperti ini Hai pesanti coba ini saya enggak punya gitar ya Hai saya rasa enggak ada masalah ya untuk anumnya Hai ame kasusnya cuma di apa namanya Hai masalah inputnya cek inputnya ya Hai ingatnya aja oke dapet 9 volt Hai ah saya coba pada dokter aja ya plusnya di luar minusnya di dalam Hai tetes ternyata seternya dokter Hai ke 9 volt saya coba Hai nampaknya gimana nih harus ada input kah Hai nampaknya sudah mengembangkan Hai nampaknya ya Oh display display Hai nampaknya gimana nih supaya saya pakai mic ya input-outputnya dimana sih inputnya sebelah mana inputnya sebelah mana ada petunjuknya ya ada petunjuknya petunjuknya sebentar ya coba saya pakai mic ya kita coba aja lah colokan saya mana nih yang tadi kita coba biasanya efek memang gitu ya kita harus colokkan dulu nah ini ya tuh tes tes A B ya nggak bisa ya pakai microphone ya tes cek ya nggak bisa yang jelas sudah fungsi ya ya masalah oke seperti itu ya udah jadi ya ini coba lagi agak sedikit serat ya bisa rasa nggak masalah ya karena memang udah nakok ya oke ya gampang ya koplo kotokannya ya kali ini ya kalau kalian punya alat efek ya kalau jacknya nyangkut seperti itu kalian lihat dulu jacknya jangan langsung dicongka ya biasanya kalau model tertutup seperti ini ya seperti tadi ya dia nyangkut ke dalam yaudah kalian congka nggak akan bisa keluar ya susah juga karena kalian harus menekan sentilanya kanan kiri ya seperti tadi kan ada dua ya untuk groundnya sama inputnya itu kanan kiri jadi kalian harus apaan semua dan itu pun juga susah ya jadi solusi ya seperti ini tadi kalian lakukan apa namanya bungkar jika kalian bungkar buka terus ini saya kurang kesannya oke bungkar lepas dan dikeluarkan oke ada pertanyaan tulis di kolom komentar like videonya kalau kalian suka kalau nggak suka silahkan di dislike share ya biar bermanfaat ini harus dipas ke tengah ya tadi jadi lebih baik kalian pasang dulu nah ini baru nanti dikenceng ya oke sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati